Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari tulisannya Diyoseta Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini Yaitu sebuah kisah yang berjudul Jagad Segoro Demit Danan Jancahyo Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya Dan ingin membaca koleksi-koleksi lain dari ceritanya Diyoseta Nanti silahkan saja kunjungi linknya, yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini Seharusnya desa itu sudah ditinggal oleh penduduknya Tapi mengapa tiba-tiba ada sebuah bangunan baru di sana? Anehnya, rumah itu tidak dihuni oleh manusia Setiap kamar diisi dengan satu jasad perempuan Tetesan darah terlihat membasai jalan desa Belum ada yang menyadari bahwa itu adalah darah manusia sampai salah satu warga bersaksi Seorang ibu melihat seorang wanita berjalan terhuyung Sembari tertawa cekikikan menuju hutan perbatasan desa Mina mas, Mina jalan sambil tertawa, tapi jalannya seperti orang kesakitan Ucap Mbak Umar yang mengaku melihatnya dari jendela pawon rumahnya Mendengar kesaksian itu beberapa warga memasuki hutan dan mengikuti jejak darah yang terlihat Tidak sulit menemukan Mina Jejak darah dan suaranya yang berisik Membuat warga dengan cepat menemukannya Sayangnya, yang warga temukan bukan Mina yang biasa mereka kenal Bukan seorang Mina yang biasa dengan ramah menyapa warga yang berpapasan dengannya Melainkan yang mereka temukan adalah Sosok seorang perempuan yang tertawa seperti orang gila Mina tengah menikmati seekor ayam hitam yang sepertinya sengaja diikat di tempat itu oleh seseorang Tanpa belas kasihan, ayam yang sebelumnya masih berusaha melarikan diri itu Ia bunuh Lehernya telah terputus oleh perbuatan Mina Sementara darahnya tengah mengalir ke mulut Mina Jangan Mina, sudah, ayo pulang Larang seorang warga menghentikan perbuatan Mina Yang membuat seluruh warga desa yang datang menahan mualnya Ada sekitar tiga orang warga yang mencoba membawa Mina kembali Namun Mina terus memberontak sambil terus tertawa seperti orang gila Sementara itu berlarilah seorang pria dengan wajah cemas yang dipanggil oleh warga lainnya Dia Mas Musi, suami Mina yang sepertinya baru saja kembali dari tempat kerjanya Mina, kamu kenapa nah? Sudah, ayo pulang Ucapnya sembari tidak kuasa menahan air matanya Sayangnya Mina tidak menghiraukan ucapan suaminya itu Ia masih terus berusaha menikmati darah dari ayam hitam Yang sepertinya memang khusus disiapkan oleh seseorang untuknya Seolah tidak ada jalan lain, mereka pun memaksa sekuat tenaga mengikat Mina Dan membawanya pulang ke rumah Mas Musi Sayangnya kejadian menjijikan di hutan itu membuat mereka lupa tentang asal darah yang menetes dari tubuh Mina Mina sudah diincar oleh sosok besar Saya sudah tidak bisa apa-apa Batu Mejan terlihat berkeringat setelah keluar dari ruangan di mana Mina diikat Selama ini Batu Mejan merupakan sosok yang paling dipercaya dalam menangani kejadian seperti ini Terus bah, gimana nasibnya Mina? Aku tidak tega melihat Mina seperti ini Mas Musi masih berusaha memohon pada Batu Mejan Batu Mejan hanya menggeleng Ia berkata jujur pada Mas Musi bahwa ia memang tidak bisa membantu mengenai permasalahan ini Tapi ia akan berusaha mencari cara ataupun seseorang yang mungkin bisa membantu Mina Warga desa pun hanya bisa pasrah Mereka pun meninggalkan Mas Musi bersama Mina yang dipasung dengan mengenaskan Di sebuah ruangan di rumah kayu milik Mas Musi di pinggir desa Mas Musi Seorang warga tiba-tiba mengurungkan niatnya untuk pergi dan kembali sebentar Iya mas Dulu desa ini juga punya orang sakti yang konon bisa mengalahkan sosok seperti buto Ucap warga desa itu Maksud Masnya Selain Danya dia masih ada Dia pasti bisa menolong Mina Kalau memang orang itu sudah tidak ada Lantas maksud Masnya memberitahu hal ini apa? Tanya Mas Musi bingung Warga desa itu menolai sebentar memastikan Bahwa sudah tidak ada warga lain di dekatnya Orang itu punya seorang anak Yang juga diwarisi ilmunya Mungkin dia bisa menolong Mina Tidak seperti Batu Mejan yang pengecut itu Bisiknya Seketika wajah Mas Musi berubah Raut wajahnya seperti menerima harapan baru akan kesembuhan Mina Tolong kasih tahu saya mas Siapa orang itu? Warga itu tersenyum kecil Ia menolai ke arah salah satu sudut desa Semua warga lama mengenalnya Rumahnya ada di pinggir sawah Sedikit terpisah dari desa Anak dari seorang sinden Yang bernama Nyai Kirana Ia mewarisi nama keluarga dari ayahnya Danan Jaya Sambara Cerita kali ini diceritakan dari sudut pandang Danan Suara pintu digedor berkali-kali sejak tadi pagi Aku pun merasa sangat terganggu dengan hal itu Tapi orang itu masih tidak ingin pergi Nyai Tolong Nyai Mina benar-benar butuh pertolongan Ucap orang itu Ibu terlihat cemas Namun ibu berusaha tidak menghiraukan ucapan orang itu Tapi tetap saja Suara pintu diketok masih terus terdengar Sudah toh Mas Musi Danan bukan Bisma Anak itu belum bisa seperti ayahnya Ucap ibu Tapi Nyai Semuanya sudah menyerah Hanya Danan harapan saya Yang bisa menyelamatkan Mina Balas salah satu warga desa yang bernama Mas Musi itu Aku memang sudah mendengar sebelumnya Tentang Mbak Mina Istri Mas Musi Yang baru beberapa bulan pindah ke desa Mbak Mina sudah beberapa hari dipasung Di salah satu ruangan di rumah mereka Karena tingkah lakunya yang aneh Dan membahayakan nyawanya Dari yang aku dengar Mbak Mina tertawa seperti orang kesetanan tanpa henti Bahkan ia tidak mau makan dan minum Selain memakan ayam hidup Mas Musi dan warga menjadi dilema Akan kondisi Mbak Mina Anak saya belum siap Mas Sebaiknya kita tunggu Bimo kembali dari perjalanannya Jelas ibu Bagaimana kalau Mina mati duluan sebelum Mas Bimo kembali nyai? Ucap Mas Musi Kali ini terdengar suara isakan tangis dari depan pintu rumah Aku tidak sanggup lagi mendengarnya dan segera menghampiri ibu Bu, apa kita coba saja? Ucapku ragu Janganan, kamu masih kecil Ini masalah nyawa Tidak hanya nyawa Mbak Mina Tapi nyawa kamu juga Ucap ibu sembari memegang bahuku Aku pun menarik nafas dalam-dalam Dan berusaha menenangkan ibu Perlahan dengan ragu Aku membuka pintu rumah Dan keluar untuk duduk di sebelah Mas Musi Ia tengah meratap menahan tangisnya Berharap ibu dan aku akan merubah pikiran Mas Aku ini bukan siapa-siapa Ilmuku jauh dari Bapak Apa saja yang terjadi nanti Itu semua Atas kuasa Tuhan Ucapku berusaha menyampaikan perasaanku pada Mas Musi Mas Wispa Sralih Saya hanya berharap Tuhan menitipkan kesembuhan Mina lewat tanganmu Ucap Mas Musi Ibu melihatku dari salah pintu rumah Ia terlihat mengelah nafas dengan wajah yang cemas Tapi saat sudah mengerti keputusanku Ia membawakan kopi hitam untuk Mas Musi Sebelum akhirnya Mas Musi berpamitan Sepulang sekolah besok Saya akan mampir Mas Biar saya mempersiapkan diri dulu Ucapku Mas Musi pun mengangguk dan berterima kasih Sebelum berpamitan pergi Kamu yakin leh? Tanya ibu Enggak bu Makanya biar Danan mempersiapkan diri dulu Balasku pada ibu Sudah beberapa tahun setelah kepergian bapak Dan selama itu pula Aku hampir tidak pernah berurusan Dengan sosok-sosok tidak kasat mata Ibu bersikeras menjagaku Agar bisa fokus pada pendidikanku Agar bisa lulus dan memenuhi Salah satu cita-citaku Berkuliah di Jogja Ada beberapa tulisan-tulisan Yang ditinggalkan oleh bapak Sudah beberapa kali aku membaca setiap tulisan yang ditinggalkannya Tapi alih-alih menulis tentang ajaran ilmu kanduragan Bapak malah memilih untuk menulis wejangan-wejangan untukku Itu bukan hal yang buruk Dengan tulisan peninggalan bapak Aku jadi lebih bisa menenangkan diri Dari rasa kehilangan Tapi apa benar bapak tidak menuliskan sama sekali Tentang ilmunya Atau minimal pengalaman spiritualnya Sebuah rumah kayu yang cukup besar Terlihat di hadapanku Bukan bangunan baru Mas Musi membelinya dari warga yang memang Sudah tidak tinggal di desa ini Walau begitu Rumah ini termasuk nyaman untuk ditinggali Aku dan beberapa warga masuk ke dalam rumah Sementara ada beberapa warga yang berjaga di luar Ada satu buah kamar utama yang sepertinya cukup besar Sepertinya itu adalah kamar untuk Mas Musi dan Mbak Mina Tapi bukan disitulah Mbak Mina berada saat ini Mas, ayamku mana? Aku sudah lapar Terdengar suara seorang wanita yang terus tertawa dari sebuah ruangan yang berbeda Sayangnya suaranya terdengar sangat lemah Mas Musi menjelaskan Bahwa Mbak Mina hanya mau memakan ayam hidup Dan menolak semua makanan yang disuguhkan untuknya Pintu kayu di ruangan itu pun terbuka Ada seorang perempuan yang seharusnya sudah beberapa kali kuliah di desa Tapi wujudnya saat ini hampir tidak dapat kukenali Kedua tangan wanita itu terikat dengan rantai pada tiang pondasi rumah Tubuh dan wajahnya terlihat kurus Dengan beberapa luka di tangannya yang sepertinya Ia dapatkan saat berusaha melepaskan diri Posisi tubuh Mbak Mina tidak jauh dari kasur yang disediakan oleh Mas Musi Tapi sepertinya Mbak Mina tidak pernah meniduri kasur yang terkadang Menjadi pelampiasan kegilaannya Ada beberapa percak darah di sana Entah sudah pernah melakukan hal senekat apa Mbak Mina di sana Kenapa? Kenapa kamu bawa anak ini? Saat menatapku Seketika wajah Mbak Mina berubah serius Matanya menatap tajam ke arahku Seolah mengetahui niatku Mengetahui respon itu Aku pun segera membaca doa untuk melindungi diri Sekaligus memohon keikhlasan dari Yang Maha Pencipta Bila aku memang ditakdirkan membantu Mbak Mina Entah apa yang memicunya Saat itu juga Mbak Mina mengamuk Saat itulah aku samar-samar melihat sosok makhluk yang merasuki Mbak Mina Ada makhluk hitam berambut panjang Dengan wajah yang sudah tidak berbentuk Terlihat merasuki dirinya Entah mengapa saat ini Kegilaan Mbak Mina semakin menjadi-jadi Ia yang tidak berhasil melepaskan diri dari rantai itu Akhirnya menggigit lengannya Dan mengoyak daging di tubuhnya Darah pun kembali membasahi tubuh dan baju Mbak Mina yang terus menggila Sontak mas musim menahan amukan itu Dengan segala cara Sementara aku mempersiapkan sebuah doa Sambil menggapai kepala Mbak Mina Kalimat-kalimat penenang kulafalkan Untuk menenangkan sosok roh di dalam tubuh Mbak Mina Ada segelas air yang juga sudah kusiapkan untuknya Setelah ia mulai tenang Mbak Mina terlihat mulai tenang Tapi ada yang aneh dengan wajahnya Ia mengangkat wajahnya dan menyeringai ke arahku Ngomong apa? Aneh Doa-doa aku sama sekali tidak berpengaruh untuk Mbak Mina Sebaliknya Ia malah balik menantangku Keringat pun mulai menetes di belipisku Rasa ragu mulai datang Namun aku ingat wajahan Bapak Bukan doa dan ayat-ayat suci yang tidak ampu untuk menangani masalah Melainkan kesiapan hati kita saat melafalkannya Sekali lagi aku menatap sosok di dalam tubuh Mbak Mina Dengan segala kesiapanku Mata Mbak Mina terlihat berubah kembali menjadi amarah Tidak cukup sampai di situ Seolah berusaha untuk menjatuhkan mentalku Ia memanggil sosok-sosok hitam yang saat ini Berdiri dan merayap di sudut-sudut ruangan Aku menelan ludaku berusaha tetap tegar Kata Bapak Selama kita tidak lari dari jalan yang maha pencipta Kita tidak perlu takut dengan sosok-sosok seperti makhluk-makhluk itu Kali ini doa yang sama kubacakan dengan hati yang lebih siap Sosok di tubuh Mbak Mina pun mulai merasa tidak nyaman dan merontak-rontak Aku meneruskannya dengan lafalan ayat-ayat suci untuk memaksanya keluar dari tubuh Mbak Mina Berhasil Mbak Mina terkulai lemah di lantai Sementara aku melihat sosok wanita kurus hitam berambut panjang Terpisah dari tubuh Mbak Mina dan terkapar di lantai Jangan sombong bocah Aku akan kembali lagi ke tubuh wanita itu Mendengar ancaman itu aku pun tersulut oleh emosi Sebuah amalan api yang pernah diajarkan Bapak Kulafalkan ke arah makhluk itu dan membakarnya Api apa itu nadanan? Tanya Mas Musi bingung Mas Musi sudah pasti tidak bisa melihat pertarunganku dengan sosok ini Makhluk yang merasuki Mbak Mina Mas Dia masih mengancam untuk merasuki Mbak Mina lagi Balasku Sekali lagi aku membacakan doa yang mampu membakar sosok itu Hingga suara teriakan kesakitan menggema ke seluruh ruangan Seluruh orang yang ada di ruangan itu bergidik ngeri Mendengar suara tanpa sumber yang terlihat itu Tidak berapa lama Akhirnya suara itu pun menghilang Bersama sosok makhluk yang tadi merasuki Mbak Mina Tidak lama setelahnya Makhluk yang menyaksikan dari sudut-sudut ruangan itu pun Mulai meninggalkan tempat ini Merasa keadaan sudah mulai aman Aku pun menutup doaku dan menarik nafas lega Nadanan? Mas Musi memanggilku dengan nada suara bergetar Aku pun segera menolek arahnya Mina? Mina kenapa mas? Tanyanya padaku Mendengar pertanyaan itu aku pun menolek ke arah Mbak Mina Keringatku menetes Mbak Mina tidak seperti yang kulihat tadi Saat setan itu meninggalkan dirinya Mbak Mina tidak lagi terkulai lemas Saat ini ia terbujur kaku dengan mata yang terus melotot Dengan rahang yang terus mengangah Aku pun bergegas memeriksanya Tidak ada lagi roh yang merasukinya Namun mengapa keadaannya bisa seperti ini? Seketika Aku pun panik Aku membacakan doa yang aku pelajari Untuk membersihkan penyakit ke segelas air Dan mencoba meminumkannya pada Mbak Mina Namun itu sia-sia Tidak putus asa Aku pun membacakan doa dan beberapa mantra Yang seharusnya dapat memulihkan jiwa seseorang Tapi itu juga sia-sia Mas kenapa bisa begini mas? Tanya mas musik Aku mengelap keringatku Beberapa warga mulai berbisik-bisik Sembari menatap ke arah kami Dia membunuh Mina Terdengar teriakan dari salah satu warga Aku menolek ke arah kumpulan warga itu Namun aku tidak menemukan siapa yang mengatakannya Tidak Mbak Mina Mbak Mina masih hidup Jelasku sembari terus berusaha melakukan sesuatu terhadap Mbak Mina Sayangnya Teriakan warga tadi membuat mas musik panik Danan Apa yang sudah kamu lakukan? Tanya mas musik dengan air mata yang menetes Anak kecil seberurusan sama setan Begini jadinya? Terdengar lagi kata-kata dari beberapa warga Yang menyaksikan kejadian ini Jantungku berdegup kencang Apa benar ada yang salah dengan perbuatanku? Satu persatu tuduhan terdengar dari warga Ada yang mengatakan secara langsung Dan ada yang berbisik-bisik Di tengah kebingunganku Tiba-tiba muncul seorang bapak dari tengah kerumunan itu Dia adalah Pak Jumito Sang kepala desa Ia menarik tubuhku dari dalam ruangan itu Dan membawaku keluar Jangan bergunjing Bawa Mina ke rumah sakit sekarang Perintah Pak Jumito sembari menarikku keluar Warga yang berada di luar terheran melihat Pak Jumito Yang membawaku dengan wajah yang serius Pak Saya Saya tidak tahu apa yang kamu lakukan Saya juga belum bisa menilai apa yang terjadi Sekarang pulang Perintah Pak Jumito Tapi Pak Pulang Renungkan sendiri apa yang sudah kamu lakukan Aku tidak mampu membantah perintah Pak Jumito Saat itu juga aku meninggalkan rumah itu Sembari menahan air mata Tatapan warga yang bingung Mengantarkanku sebagai seorang yang gagal Dan menimbulkan masalah baru Danan Danan Ayo keluar dulu Terdengar suara ibu mengetuk pintu kamarku Namun aku tetap terdiam Maafin Danan Bu Seharusnya Danan nurut sama ibu Danan belum siap Ucapku sembari meringkuk di salah satu sudut kamar Terdengar suara ibu mengelah nafas Merespon jawabanku Sudanan Ingat selalu ucapan Bapak Selama niatmu baik Dan melakukan sebaik yang kamu bisa Keputusannya tetap di tangan Tuhan Jangan menghukum dirimu sendiri seperti ini Ucap ibu Aku memikirkan dengan keras perkataan ibu Namun aku tetap tidak bisa menghilangkan rasa bersalahku Entah berapa kali ibu mencoba memintaku keluar Namun aku tetap tidak mengindahkannya Ya Wisley Tenangkan dirimu dulu Selalu ingat Jangan sampai satu kesalahanmu Menghalangi tujuan-tujuan baikmu Ibu pun meninggalkanku dan membiarkanku menyendiri Menit demi menit Jam berganti jam Ku habiskan untuk merenungkan perbuatanku Dan mencerna ucapan ibu Tapi aku sadar Aku tidak bisa terus seperti ini Setidaknya selama Mbak Mina masih bernafas Aku harus terus mencoba untuk menolongnya Aku membuka pintu dengan cepat Dan menghampiri ke arah barang-barang peninggalan Bapak Nan, kamu nyari apa? Tanya ibu Barang-barang peninggalan Bapak Semua ada di sini Atau masih ada yang lain, Bu? Tanya aku Setahu ibu ada di sana Ibu bantu cari Kalau memang ada yang tercecer Balas ibu tanpa bertanya lebih jauh Ada beberapa peninggalan Bapak yang kucari Mengenai catatan-catatan atau kitab yang mungkin Bisa menunjukkan kasus serupa dengan Mina Cukup banyak waktu yang aku habiskan Di sudut ruangan Dengan membuka lembar demi lembar Ibu sesekali menolak ke arahku Memastikan keadaanku Sudah beberapa kali Ia mengganti kelas kosong Yang sebelumnya berisi teh panas Yang ia buatkan untukku Ketemu Ada sebuah catatan dari Bapak Yang menceritakan tentang seseorang yang kesurupan Ada beberapa kasus Dimana makhluk yang merasuki orang itu Hanya kamuflase untuk menyembunyikan Bahwa sukma orang itu sudah diambil Catatan itu membawaku pada sebuah tirakat Untuk mendapatkan petunjuk akan hal ini Siapa yang meletakkan ayam hitam di hutan Siapa yang mengambil sukma Mbak Mina Dan siapa sosok besar yang dimaksud Mbak Tumejat Semua pertanyaan itu memantapkanku Bahwa aku harus menghadapi sosok itu Untuk menyelamatkan Mbak Mina Pagi itu aku terbangun setelah tanpa sengaja Tertidur di ruangan barang-barang Bapak Ada sosok yang harus kucari Semua ini harus kutuntaskan Untuk mengakhiri rasa bersalahku Ibu, Danan pergi Teriaku sembari berjalan dengan cepat keluar rumah Kemana le? Balas ibu Namun aku tidak menjawabnya Aku sengaja tidak menjawabnya Dibanding harus berbohong pada ibu Baru berjalan beberapa langkah Tiba-tiba aku berpapasan dengan Pak Jumito Dan Mas Musi yang sepertinya menuju ke rumah Danan, mau kemana? Tanya Pak Jumito Memperbaiki kesalahan saya Balasku tanpa memandang matanya sama sekali Jangan nekat Biar kita coba cari jalan keluar Untuk permasalahan Mina Balasnya mencoba menahanku Iya, Danan Maafkan saya kemarin terbawa emosi Salah saya yang terpengaruh Oleh seorang warga yang memintaku agar memaksamu Tambah Mas Musi Ada warga yang meminta Mas Musi Untuk memintaku menolong Mbak Mina Aku menolak sebentar ke arah Mas Musi Muncul berbagai pertanyaan di kepalaku saat ini Tapi saat ini aku pun mengalihkan pandanganku Dan memilih berlari meninggalkan Pak Jumito Danan Aku mengacukan teriakan Pak Jumito Dan terus berlari mencari apapun petunjuk yang bisa ku dapat Patu Mejan Teriaku memanggil seseorang yang lebih dulu memeriksa Mbak Mina Danan Ada apa tiba-tiba? Tanyanya heran sembari menyambutku Sosok besar yang menyerang Mbak Mina Aku akan mencari tahu cara yang lebih berbahaya untuk mendapatkan nama sosok itu Akan saya katakan Sosok besar yang berpengaruh Jadi jangan nekat Balas Mbak Mejan Merasa tidak ada lagi petunjuk yang bisa ku dapat Aku pun berterima kasih dan pamit menuju tempat yang ditunjukkan oleh Mbak Mejan Aku tahu mengenai sebuah desa yang telah lama ditinggal warganya Tidak ada sumber air di sana Dan ada kejadian-kejadian aneh yang terjadi sebelum warga memutuskan untuk pergi Yang membuatku cukup heran Ada yang membangun rumah di sana Untuk apa? Aku berlari menerobos hutan Satu demi satu semak dan dedaunan kusibak menuju arah desa itu Cukup jauh Bahkan aku harus menyeberangi beberapa sungai untuk mencapainya Tidak lama saat lewat tengah hari Tiba-tiba aku terhenti oleh seseorang yang menghadangku di tengah hutan itu Wisnan, ojo nekat Aku mengenal pria itu Dia Cahyo Atau biasa dipanggil Panjul Seorang anak laki-laki seumuranku yang telah dianggap anak sendiri oleh Pak Lek Bimo Minggir Jul, bukan urusanmu Balasku sembari terus melewatinya Namun tangannya menghadangku Kamu mengapain ke sana? Ini bukan mainan anak-anak Minggir Perintahku Kalau gak mau Ucap Cahyo menantang Kamu mau jadi seperti bapakmu kan? Orang goblok yang nekat Mendengar itu emosiku tersulut Siapa yang kamu bilang goblok? Tanyaku memastikan dengan mata mengacap Kurang jelas Bapakmu Saat itu juga pukulanku mendarat di bibi Cahyo Tidak ada yang boleh menghina bapak Keriaku yang segera dibalas dengan pukulan serupa Yang mendarat di bibiku Terus kalau bukan goblok Apa? Tolol Kata-kata Cahyo kembali membuatku marah Aku kembali mengayunkan lenganku Untuk memukulnya Tapi kali ini Ia menangkisnya Dan membalas dengan sebuah tendangan Yang membuatku terpukul mundur Tidak terima dengan serangannya Aku pun membalas serangannya lagi Dan berhasil mendaratkan beberapa pukulan Namun ternyata Tidak sedikit juga luka lebam Yang sudah terciplak di wajahku Aku semakin kesal Amarah menguasai tubuhku Kali ini aku tidak peduli dengan siapa yang kulawan Kukerahkan semua ilmu bela diriku Untuk melawan Cahyo Tapi Beberapa detik kemudian Aku sudah terkapar di tanah Tidak berdaya Dengan pukulannya yang membuatku kembali terjatuh Sial Ucapku mencoba berdiri Tapi Cahyo kembali memukulku Hingga terkapar lagi Aku pun menyerah terbaring di tanah Sembari kembali mencoba mengatur nafasku Cahyo pun terduduk ke lahan Setelah hampir beberapa jam kami bertarung Udah puas Tanya Cahyo Sudah cukup Nafasku habis Balasku dengan terengang Percuma saja Untuk masalah baku hantam ilmu bela diri Cahyo Masih lebih baik dariku Ia pun mencoba memaksa berdiri Dan menghampiriku lagi Bapakmu itu goblok Bisa-bisanya sendirian menantang maut Bedanya sama kamu Dia punya pak Lek Yang selalu siap ngebantuin di pertarungannya Ucap Cahyo Mendengar ucapan Cahyo itu Aku tidak lagi termakan oleh emosi Ada benarnya juga ucapan Cahyo barusan Kamu sama saja gobloknya Makanya aku datang kesini Mana bisa aku biarin kamu berbuat bodoh sendirian Ucap Cahyo sembari menjulurkan tangannya Aku tersenyum kecil mendengarnya Di hati kecilku Aku merasa senang ada seseorang lagi Yang khawatir denganku Aku pun meraih tangannya Dan berusaha untuk kembali berdiri Sial Dasar buca ketek Mbak yang ngomong aja Gak usah pakai berantem Ucapku Lah gimana sih Kan kamu yang mukul duluan Balas Cahyo dengan muka kesal Lah tapi kan kamu yang mancing Balasku Udah-udah Toh kalau kamu masih kebakar emosi Apa kamu mau dengerin omonganku Ucap Cahyo Benar juga Mungkin jika aku tidak kelelahan Dan tidak melampiaskan kekesalahanku Mungkin aku tidak akan bisa berpikir jernih Seperti sekarang Iya juga Maturnuun ya Ucapku sembari membersihkan kotoran-kotoran Yang menempel di bajuku Hasil pertarungan tadi Gak usah dipikirin Yang penting Kalau kamu masih niat ke desa itu Kita harus benar-benar bersiap-siap Ucap Cahyo Iya Njul Kamu sendiri gimana Setauku kamu tidak sepertiku Mata batinmu Dibuka dengan bantuan Pak Lek Kamu yakin mau menghadapi sosok-sosok disana Tanyaku Cahyo menolak ke arahku Sembari melihatku dari ujung kaki hingga ujung kepala Kamu lupa Siapa barusan tadi Yang masih tergabar di tanah Ucapnya sombong Aku pun menggaruh kepalaku Sembari menahan malu Atas kekalahanku tadi Cahyo memang kuat Tapi yang terpenting adalah Keberadaannya bisa mengingatkanku Apabila mencoba bertindak bodoh lagi Langit yang memerah menyambut kedatangan kami Di sebuah desa Yang lebih pantas disebut dengan sekumpulan puing Hampir semua rumah-rumah kayu disini telah hancur Menyesakan kayu-kayu yang berlumut Tapi Ada satu rumah disana Sebuah rumah besar dan mewah Yang berdiri tegap di antara puing-puing bangunan lainnya Ada beberapa bangunan di sampingnya Yang juga menempel ke rumah itu Itu istana nan Gede banget Tanya Cahyo Bu Pokoknya hati-hati Aku sudah merasa gak enak Semenjak tiba di desa ini Jawabku Aku perhatikan Cahyo Sepertinya tanpa kukatakan pun Ia sudah merasa jauh tidak nyaman Beberapa kali ia menutup hidungnya Dengan sarung yang selalu ia bawa Bau bangke nan Samar-samar Aku gak yakin Tapi ini bukan bau bangke hewan Ucap Cahyo Aku semakin waspada mendengar ucapan Cahyo Namun aku masih belum mengerti Kami pun memutuskan untuk mendekat ke rumah itu Dengan mengendap-endap Besar Sangat besar Rumah yang kami lihat dari jauh cukup mencolok Ternyata memiliki halaman yang luas Dan bangunan yang besarnya tidak biasa Ini bukan rumah biasa nan Ucap Cahyo Lebih mirip Sebuah puri seperti di keraton-keraton gitu ya Iya nan Hati-hati Kita intip dulu Kami memastikan kondisi rumah itu Sepi tidak terdengar suara orang dari luar Tapi dari satu sisi rumah Kami melihat sebuah mobil yang terparkir di dalam Ada orang Perasaanku gak enak Ucap Cahyo Memang harus ada orang Kalau tidak Akan sia-sia kita kesini Ucapku Kami pun menemukan celah untuk masuk Melalui salah satu jendela Menuju ke sebuah kamar Ada bau dupa dan kemenyan yang menyengat di ruangan itu Dengan mudah kami menemukan asal bau itu Di bawah ranjang rapuh Sebuah nampan yang berisi kembang sesaji Kemenyan dan dupa Yang baru saja habis Dari celah pintu kamar Kami mengintip Mencari tahu isi bangunan ini Sekaligus mengecek keadaan Tidak ada tanda-tanda manusia di luar ruangan ini Dan kami pun memutuskan untuk keluar Sialnya Setiap sudut ruangan ini terasa aneh Ada berbagai benda-benda pajangan Dari tulang hewan maupun benda antik Yang terkesan tidak wajar Cahyo berjalan ke salah satu kamar Mengikuti penciumannya Ketika membuka pintu kamar Seketika wajahnya berubah drastis Bajingan Gumam Cahyo Aku pun menyusulnya Dan seketika melihat apa yang membuat Cahyo mengumpat seperti itu Sebuah kamar Persis dengan kamar tempat kami masuk tadi Bau kemenyan dan sesajen yang sama Namun Ada sosok yang terbaring di kasur Itu mayat Tanyaku heran Gak mungkin kondisi begitu masih hidup kanan Balas Cahyo Kami mendekat Ada sesosok jasad perempuan Yang hampir membusuk Seharusnya baunya sudah menyengat Namun jasad ini sepertinya dirawat Dengan mewangian rempah-rempah Dan kemenyan yang dibakar Di bawah ranjang khusus itu Banyak dugaan yang kami pikirkan Tapi kami tidak banyak berbicara Dan terus menyusuri kamar lainnya Dan benar Yang kami takutkan terjadi Banyak jasad perempuan Dengan kondisi serupa Di beberapa kamar lainnya Menurutmu ini apa njul Tumbal Tanyaku Cahaya menggeleng Gak tahunan Baru kali ini aku melihat Ada tumbal diperlakukan seperti ini Di tengah rasa bingung kami Tiba-tiba terdengar suara pintu Yang terbuka dari salah satu kamar Terdengar langkah kaki Dari beberapa orang yang keluar dari sana Wis tenang hai KB wista atur Sing juragan minta Oras wimane Ucap orang itu Aku memperhatikan sosok orang yang berbicara itu Dan wajahnya tidak asing Dia Dia adalah salah satu warga desa Salah satu orang yang ikut datang di rumah Mas Musi Saat aku mencoba menolong Mbak Mina Jol Orang itu Aku mencoba berbisik Tapi Cahaya malah menahan mulutku Sembari memberi kode untuk diam Tapi kejadian mengerikan terpampang di hadapan kami Kakak itu merespon ucapan pemuda itu Dengan mencengkeram mukanya Dan mengambil paksa Bola mata pemuda itu Dari tempatnya Goblok Koewe sengerti masa lain Naik gelemeraden Botan keturutan Balas seorang kakek berbaju jawa Yang keluar dari ruangan yang sama Ampun Mbah Ampun Balas pemuda itu mengohon Sepertinya ia tidak menyangka Dukun itu akan bereaksi seperti itu Namun dengan ajaib Bola mata itu dikembalikan ke tempatnya Di rongga mata pemuda itu Pemuda itu pun memastikan Ia bisa melihat kembali Seperti biasa Walau masih ada sisa darat di pipinya Maturnuun Mbah Kulo Kulo mboteniat Nguciwani raden Balas pemuda itu Sembari terburu-buru Meninggalkan rumah Kakak itu menutup kembali pintu itu Tepat setelah pemuda itu pergi Ia berjalan perlahan Menuju ke ruangan tempat yang muncul Kami berusaha Menyembunyikan keberadaan kami Namun seolah merasakan sesuatu Tiba-tiba kakek itu berhenti Dan menoleh ke arah kamar Tempat kami bersembunyi Deru nafas kami semakin cepat Seirama dengan detakan jantung kami Apa yang harus kami lakukan Bila kakek itu menghampiri kami Bertarung Tidak Kakek itu bukan kakek-kakek biasa Ada sosok besar tidak kasat mata Yang melindunginya Mencabut bola mata dan mengembalikannya Seolah tidak terjadi apa-apa Itu jelas bukan ilmu biasa Suara langkah kakek itu semakin mendekat Cahaya menahan mulutku dengan lebih erat Namun tepat sebelum kakek itu sampai ke pintu kamar Tiba-tiba terdengar suara dari salah satu kamar yang terletak di ujung Suara benda terlempar seolah ada seseorang yang memberontak di sana Terdengar langkah kaki dukun itu pun menjauh Kami mengintip dan memastikannya Suara pintu didobrak dengan kasar Terdengar suara pukulan beberapa kali Namun anehnya Tidak ada suara teriakan dari ruangan itu Semakin lama kamu bertahan Semakin lama kamu menderita Ucap kakek itu yang kembali meninggalkan ruangan itu Dan berjalan ke tempat dari mana ia datang Setelah memastikan kakek itu pergi Kami pun berjalan dengan hati-hati menuju ruangan kamar Yang disambangi kakek tadi Kami membuka perlahan pintu itu dan mengintip Dan memang ada seseorang di sana Seorang kakek terbaring lemah terikat di bawah Dengan berbagai luka di sekujur tubuhnya Dan satu lagi yang membuatku meringis Mulut kakek itu dijahit dengan tali hitam dengan sembarangan Sisa darah masih tersisa di bibirnya Kakek, kakek Aku mencoba membangunkannya Namun sepertinya tenaganya masih terlalu lemah Aku mencoba mencari beberapa benda tajam Dan menemukan beberapa pecahan kaca Dengan sigap aku membuka ikatan di tangan dan kaki kakek itu Nan, kamu serius mau menolong kakek ini? Kalau ternyata dia juga orang jahat gimana? Tanya Chahyo ragu Kakek ini manusia Chahyo Walaupun dia orang jahat Belum tentu juga dia pantas diperlakukan seperti ini Balasku sembari terus melepas ikatan kakek itu Aku melihat kakek itu sempat menatap memperhatikan kami beberapa kali Chahyo dengan mudah menerima pendapatku Ia mencari ke beberapa ruangan Dan berhasil menemukan sebuah gunting yang sudah berkarat Harusnya ini bisa pembantunan Ucap Chahyo sembari menyerahkan gunting itu Ngapunten yo kek Saya akan coba sehati-hati mungkin Ucapku sembari perlahan menggunting jahitan di bibirnya Sudah kek ini saya bawa minuman Ucapku sembari membantunya meminum air yang kubawa Ia meringis kesakitan dengan luka di bibirnya Namun sepertinya rasa haus kakek itu lebih menyiksa dibanding lukanya Kek sebenarnya apa yang terjadi di tempat ini? Tanya Chahyo penasaran Kakek itu menatap kami berdua Namun tidak berkata sepatah katabun Ngapunten kek Nama saya Danan Dan teman saya ini Chahyo Kami ingin membantu warga desa kami Yang sepertinya berhubungan dengan seseorang di tempat ini Jelasku sembari sesopan mungkin memperkenalkan diri Sayangnya kakek itu tetap tidak mau bicara Kami mencoba mengerti Mungkin rasa sakit di mulutnya Membuatnya menahan untuk bicara Ayunan Kita bawa kakek ini ke tempat yang aman dulu Perintah Chahyo Aku mengangguk dan bersiap membantu kakek itu berdiri Anehnya kakek itu malah menggenggam tangan kami Seolah menolak untuk diselamatkan Restuku Kuberikan untuk kalian yang berniat baik Tidak ada ilmu hitam yang akan mengalami kalian berdua Sebuah kalimat dengan suara yang berat Terdengar dari mulut kakek itu Seperti sebuah restu dari seorang sesepu Namun entah mengapa aku merasakan Kekuatan aneh dari kata-kata itu Kek Tenang Nan Tenang Ucap Chahyo yang berusaha menenangkanku Walau aku tahu juga panik Kami mencoba beberapa cara untuk mengembalikan nafasnya Baik secara medis Maupun dengan mantra yang kami tahu Sayangnya itu tidak berhasil Kami pun berniat membawa tubuhnya pergi Dan membawanya ke rumah sakit Tapi tiba-tiba Kami berdua merasakan sesuatu dari dalam tubuh kakek itu Entah apa itu Tapi itu seolah pertanda bahwa kakek ini belum mati Gimana Nan? Tanya Chahyo memastikan keputusanku Aku menggeleng Tidak mampu membuat keputusan Namun aku mengingat tentang kondisi Mbak Mina Dan seseorang mengerikan yang menjadi dalam kejadian ini Aku merasa dia bukan kakek biasa Semoga saja kita bisa menyelamatkan dia Setelah mencari tahu dalang atas semua ini Ucapku Chahyo pun mengerti Kami berpamitan kepada kakek itu Sembari meletakkan air minumku di sebelahnya Bila saja kakek itu tersadar Dengan berhati-hati kami mengintip isi ruangan yang dimasuki dukun tadi Tapi tidak ada seorang pun di ruangan itu Setelah memastikan ruangan itu kosong Kami pun memutuskan untuk masuk Dan dengan segera Kami langsung mengetahui kemana dukun itu pergi Pintu ke ruangan bawah tanah Aku pikir hal beginian Cuma ada di film-film saja Nan Ucap Chahyo Lah iya Ngeri ya Tapi kok aku penasaran Balasku Kami melanjutkan perjalanan kami dengan hati-hati Tepat saat menuruni tangga Kami terkagum dengan apa yang berada di bawah Sepertinya bangunan di bawah tanah ini Sudah ada sebelum rumah ini dibangun Ada beberapa ruangan menyerupai goa Namun sudah direnovasi dengan dinding Ada jalan yang menuju ke ruangan-ruangan lain pula Sepertinya tempat di bawah tanah ini Bahkan lebih besar dari luas rumahnya sendiri Tidak seperti di atas Di bawah terdengar beberapa suara orang-orang yang beraktifitas Kami berjalan berhati-hati mencari sumber-sumber suara itu Ada seseorang yang berjalan melintas Seorang ibu dengan kebaya jawa Dengan rambut yang disanggul Ia berjalan terburu-buru ke suatu tempat Dengan membawa peralatan Cepat Raden sudah menunggu Ucap seseorang yang ternyata merupakan dukung tadi Iya Ini sudah tinggal sedikit Balas ibu itu Mereka berduapun berjalan menuju sebuah ruangan Terdengar beberapa kali siraman air dari ruangan itu Sang dukun menunggu dengan cemas di depannya Aku sungguh penasaran dengan apa yang ada di sana Seolah tidak sanggup menahan sabar Dukun itu pun pergi meninggalkan tempat itu Entah kemana Kesempatan itu kami gunakan untuk mencari tahu Ada apa di ruangan itu Terlihat ibu itu sedang merias seorang perempuan Sepertinya suara air tadi adalah suara ibu itu memandikan perempuan itu Wanita itu terlihat cantik Tapi ada yang aneh Tangan cahaya terlihat mengepal Seolah menahan emosi Aku berniat menanyakan apa yang terjadi Namun terdengar langkah dukun itu Yang mendekat kembali Sudah Tanya dukun itu Ibu itu menganggup Mereka berduapun saling membantu Membawa perempuan itu dengan menidurkannya di tandu bambu Dan membawa ke sebuah ruangan Tunggu Perempuan itu Aku berbisik memastikan ke cahaya Iya nan Itu mayat Jawab cahaya Aku tidak habis pikir Untuk apa ada jasad perempuan didandani secantik itu Dan dibawa ke sebuah ruangan Semoga saja yang kubayangkan salah Kapan perempuan di desa itu siap? Ucap seseorang yang berada di ruangan ujung Suaranya terdengar bermibawa Sang dukun dan ibu yang membawa mayat itu Terlihat patuh padanya Sebentar lagi Raden Tidak akan lama Ucapnya Aku tahu Kalian tidak akan mengecewakanku Balas seseorang yang dipanggil Raden itu Tapi Terdengar nada ancaman dari kalimat yang diucapkannya Setelah cukup lama berada di ruangan Dukun dan ibu itu keluar sembari mengelah nafas Mereka saling bertatap sebentar Dan segera berpisah Seolah sudah memiliki kesibukannya masing-masing Dengan berhati-hati kami mendekat ke ruangan itu Pintunya tertutup rapat Tidak ada sedikitpun celah untuk kami mengintip Tidak putus asa Kami pun memanjat bebatuan yang membentuk ruangan itu Dan mencoba menggapai lubang udara Untuk memperhatikan apa yang ada di dalam ruangan Aku Aku dan Cahaya tertegun menyaksikan Apa yang terjadi di dalam ruangan itu Sekuat tenaga aku menahan mual Dengan pemandangan di sana Gila Orang itu sudah gila Saat melihat ke dalam Sosok jasad yang sudah didendani dengan cantik tadi Sudah berantakan tanpa busana Dan sosok yang dipanggil Raden tadi Dengan buasnya menyutubuhi jasad itu Nafasku berderu cepat Aku tidak mampu lagi melihat pemandangan menjijikan itu Sayangnya Tepat saat kami menoleh Tiba-tiba terlihat sesosok pocong yang tergantung terbalik Di langit-langit memergoki keberadaan kami Bah! Seketika kami terjatuh Suara Raden dari dalam ruangan pun terhenti Ia menyadari keberadaan kami Bah! Teriak Raden dari dalam ruangan Terdengar seseorang bergegas berlari Namun kami segera bersembunyi di salah satu ruangan terdekat Kalian tahu kan apa yang harus diperbuat pada mereka? Perintah Raden dari dalam ruangan Eh, iya Raden Balas dukun itu Ia pun mengambil keris dari ikatan belakang pinggangnya Ada beberapa mantra yang ia baca di hadapan kerisnya Pocong yang tadi memergoki kami Seolah bergetar Sayangnya tidak hanya satu Perlahan satu persatu muncul mahluk serupa dari berbagai sudut di ruangan ini Lari, lari sebelum kita terkepung Teriak Cahyo menarik tanganku Kami berlari ke arah tangga Tempat kami masuk Namun ibu yang memandikan mayat tadi Sudah berada di sana dengan membawa sebilah pisau Kami pun berlari mencari arah lain Ada tangga di sana Ucapku yang melihat sebuah jalan yang menuju ke sebuah lubang ke atas Kami berlari ke sana sembari membaca doa Hingga akhirnya kami tiba di luar Sayangnya semua tidak seperti yang kami harapkan Kami muncul di sebuah pemakaman Lubang tadi berada di salah satu makam Yang dihiasi dengan sebuah nisan Kuburan Ada kuburan di tengah hutan ini Tanya Cahyo Enggak, ini kuburan baru Bisa jadi ini adalah kuburan mayat Yang sudah tidak berguna lagi Balasku Aku menduga seperti itu Dikarenakan tidak ada nama di seluruh nisan yang berada di pemakaman ini Kalian sudah melihat apa yang tidak seharusnya kalian lihat Tiba-tiba terdengar suara dukun itu dari salah satu sudut hutan Kalianlah yang gila Apa yang kalian lakukan terhadap mayat-mayat itu Dosa besar Teriaku Bukan urusanmu Balas dukun itu Aku menolak ke arah suara itu Namun tepat di hadapanku Seketika muncul sosok jasad perempuan Dengan wajah yang sudah hancur Tubuhnya sudah membusuk Dengan belatung yang sudah menggerogoti tubuhnya Sepontan aku melangkah mundur Namun di sisi belakangku Tertahan mayat lain Yang juga bernasib sama Aku tidak ingin membayangkan Bahwa ini adalah jasad korban nafsu biada praden itu Jadi Kau ingin menjadikan Mbak Mina seperti mereka Teriaku kesal Dukun itu hanya tersenyum tipis Seolah meremehkan kami Saat itu juga Aku membacakan sebuah doa dan ayat-ayat suci Aku yakin hal ini bisa melepaskan ikatan jasad itu dengan dukun itu Benar saja Jasad itu kembali terkulai di tanah Cahyo pun berlari mendekat ke arah dukun itu Seolah bersiap dukun itu membacakan mantra Dan melemparkan benda ke cawan kuningan Yang ia bawa dengan kemenyan terbakar di dalamnya Saat itu tiba-tiba Ada sesuatu yang menarik kaki Cahyo Hingga terseret menjauh Aku menangkap tangan Cahyo Dan dengan membacakan beberapa ajian Cahyo berhasil melepaskan diri dari makhluk yang menariknya Kalian berguru rupanya Ucap dukun itu Dukun itu tertawa Apa dia yakin ilmunya lebih hebat daripada kami Apa dukun yang menjadi gurumu Mengajarkan kalian menghadapi mereka Ledek dukun itu Seketika seluruh hutan di sekitar kami Dipenuhi sosok mayat perempuan Yang berdiri di atas makamnya masing-masing Mereka menatap kami dengan wajah yang telah membusuk Seolah menaruh dendam kepada kami Dan kapan terakhir kali kamu berurusan sama beginian? Tanya Cahyo yang terlihat kentar Waktu masih kecil Pas masih ada bapak Kamu Sama Terus Ini kita gimana? Aku tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi Belum pernah aku bertarung melawan ilmu hitam sekuat ini Tanpa keberadaan bapak atau pak le Kita lari saja gimana? Ajaku Cahyo terlihat mempertimbangkan usulanku Tapi sepertinya Itu pun tidak akan mudah Sekuat tenaga kami berlari meninggalkan pekuburan itu Namun entah bagaimana Tiba-tiba mayat itu selalu menghadang di hadapan kami Suara dukun itu terdengar menggemar di hutan Seolah meledek kami Mungkin memang aku yang bodoh Apa yang bisa dilakukan oleh dua bucah SMA seperti kami Melawan kekuatan hitam kelompok mereka Harusnya saat melihat mayat di kamar tadi Kami langsung melarikan diri meminta bantuan Nafas kami sudah mulai habis Mencoba melarikan diri Langkah kami semakin lambat Dan sosok mayat-mayat itu Kembali menghubungi kami Mayat wanita itu jatah Raden Tapi mayat kalian sudah pasti menjadi jatahku Ucap dukun itu Keringat dingin mengucur di tengkuku Jantungku berdegup kencang Membayangkan apa yang terjadi pada kami Saat melawan mereka Namun di tengah keputus asaan kami Tiba-tiba dari jauh Terlihat sesosok kakek yang wajahnya tidak asing Lawan mereka Kalian sudah mendapatkan restuku Ucap kakek itu Aku menepuk mudak Cahyo Dan menunjuk ke arah kakek itu Itu kakek aneh tadi Tanya Cahyo Aku menganggup Tapi kak ilmu kami masih jauh dari dukun itu Balasku Cahyo menengok heran ke arahku Kakek itu ngomong Tanya Cahyo Iya Masa kamu tidak dengar Suaranya sekeras itu Ucapku namun Cahyo hanya menggeleng Aku berbicara Dengan perantara pusaka di tubuhmu Mulutku tidak boleh terbuka Ada sebuah berkah ataupun kutukan yang ada pada aku Ucapnya Maksud kakek apa? Tanya aku lagi Kalian berkomunikasi Tanya Cahyo Aku menganggup Sembari menahan pertanyaan Cahyo Ada sesuatu yang ingin disampaikan kakek itu Sebelum akhirnya ia menghilang Setelahnya aku tersenyum Entah harus percaya dengan ucapan kakek itu atau tidak Namun sepertinya Kami tidak punya pilihan lain Itu Genis abdu dadi Pernah dengar kata-kata itu Tanya aku pada Cahyo Pernah Terus hubungannya apa? Kini aku tahu mengapa mulut kakek itu dijahit oleh dugun itu Kakek itu memiliki kutukan mengerikan Dimana setiap kata yang ia ucapkan Pasti menjadi kenyataan Jelasku Maksudmu Tadi bukannya kakek itu sudah memberi restu Dan mengatakan tidak ada kekuatan hitam Yang bisa menghalangi niat bayi kita berdua Balasku Cahyo mengerti dan mulai tersenyum Terus Kamu percaya? Balas Cahyo yang mulai memasang kuda-kudanya Gak tahu Toh kita gak punya pilihan Anggap saja restu kakek itu sebagai penyemangat kita Sebenarnya bukan hanya ucapan kakek itu saja Yang membuatku semangat Tapi perubahan wujud dugun itu Yang membuatku semakin percaya diri Ia terlihat tegang Saat mengetahui keberadaan kakek itu Dan mendengar apa yang disampaikan pada kami Oke teman-teman Sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan kisah ini Di video berikutnya Agar tidak ketinggalan Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton